Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Monika Carolina, tapi lebih dikenal dengan Nixia. Dan aku sendiri lebih dikenal sebagai profesional gamer, dan sekarang Nixia senang banget diundang oleh Bukalapak di Bukatol buat sharing cerita Nixia di dunia gaming, kayak gimana sih, industri gaming yang emang dilihatnya ini kayaknya cowok doang yang suka main game, tapi ternyata nggak cuma Nixia doang, banyak wanita-wanita lain yang juga hobinya di gaming. Nixia juga sambil ada slide. Di sini profile Nixia, tapi Nixia supaya berhubungan juga sharingnya. Nixia sendiri pertama suka main game sebenarnya karena hobi saja. Siapa di sini yang suka main game? Pasti suka sih. Hampir semua anak kecil dikasih video game pasti mainin dong. Pasti ketagihan, hampir semua anak kecil kayak gitu. Dan Nixia juga mengawalinya dari kecil kayak gitu. Dulu sih sebenarnya hobi game, nggak sampai addicted banget, nggak sampai buang waktu, misalnya seharian main game nggak makan, nggak mandi kayak gitu. Nixia lebih, kalau dulu waktu sekolah main gamenya kebanyakan di weekend atau lagi libur semester. Dan pas di tahun 2008 itu Nixia masih di SMA kelas 2 atau kelas 1, Nixia mulai kenal dengan dunia competitive gamingnya. Karena Nixia datang ke sebuah One Net gitu, di sana Nixia ketemu teman-teman yang suka ikut turnamen. Jadinya Nixia juga suka ikut join turnamen dan memang sih waktu awal 2008-2009 itu belum juara. Dulu gamenya adalah jenis FPS atau tembak-tembakan. Ada yang tahu game Counter Strike mungkin? Ya, kebanyakan pasti tahu. Dan berikutnya, selain main game juga sebenarnya selain ikut kompetisi, Jadi awalnya Nixia lebih suka, lebih tertarik ke dunia IT sendiri. Karena Nixia sering banget ikutin update tentang IT ataupun hardware komputer terbaru. Dulu Nixia seneng banget karena emang dulu punya mimpi pengen punya komputer super canggih, pengen punya konsol gaming terbaru kayak gitu. Tapi emang, apa ya, dulu tuh nggak bisa seenaknya minta sama orang tua pengen komputer terbaru yang canggih gitu. Dulu itu Nixia lebih sering beli dengan uang nabung sendiri. Habis itu Nixia, misalnya Gaming Gear juga kan kalau untuk main game Gaming Gear, misalnya keyboard atau headset, mouse itu ada khusus sendiri. Dan harganya juga beda dengan mouse biasa. Dulu Nixia mesti nabung dulu untuk beli semuanya. Dan kemudian di 2009 itu juga sambil menulis, jadi mengulas misalnya Gaming Gear keyboardnya kayak apa. Terus juga gadget dan juga hardware komputer. Lalu di 2009, profesional game sendiri Nixia buat timnya di 2011 dengan tim NX Redis nanti dibahas lagi. Di 2009 ini merupakan awal dikenalnya, bukan gimana, awal ke akhir Nixia kompetitif. Memang sebelumnya suka ikut turnamen, tapi di sini ada satu game yang Nixia join turnamennya tuh individual, nggak sama tim. Ini gamenya Guitar Hero, dan Guitar Hero ini main gamenya di konsol seperti Xbox atau PS. Dan beberapa ini dari 2009 sampai 2010, emang sih game Guitar Hero sendiri sekarang udah nggak ngetrend lagi. Karena ngetrendnya di 2009 sampai 2011 dulu, dan Nixia bisa juara antara juara 1 dan juara 2. Waktu itu sampai beberapa kali, dan karena banyaknya juara Guitar Hero ini Nixia banyak diliput oleh berbagai media di tahun itu. Dan sebenarnya setelah itu juga, setelah juara individual ini Nixia juga ada achievement lain yang Nixia dapetin setelah 2009. Ada yang Nixia sendiri dan juga ada yang dengan tim NX Redis. Dan setelah itu Nixia setelah Guitar Hero udah nggak jamannya lagi, Nixia baru rajin ikut turnamennya di game-game FPS seperti Counter Strike. Terus banyak sih judul-judul game, konsernya Global Offensive, Call of Duty, Battlefield, kayak gitu. Dan itu timnya kadang join sama tim yang cowok-cowok, dan kadang juga mulai 2011 Nixia bikin tim sendiri isinya wanita semua. Dan ini ada foto-foto aktivitas Nixia dulu, ini waktu tadi juara, pertama kali juara Guitar Hero di 2009. Dan ini ketemu Fatality, ini juga waktu juara game, ini juga waktu juara. Dan ini salah satunya juara Counter Strike Global Offensive, kebetulan lagi di invite oleh salah satu sponsor Nixia ke Taiwan di headquarternya. Dan Nixia disini seneng banget, ini salah satu achievement yang berkesan, walaupun bukan jenis turnamen yang liga besar, tapi cuma exhibition aja waktu itu Taiwan. Tapi juara satu, dan bikin tim dadakan, dan hadiahnya adalah laptop gaming yang seharga 5 ribu dolar waktu tahun 2013. Terima kasih. Dan dari situ lah Nixia mulai menyadari kalau dari hobi Nixia main game ini banyak banget mengubah hidup Nixia mulai dari liput media, diundang sponsor, dan banyak juga dikasih kesempatan untuk mencoba hardware-hardware komputer terbaru, gaming terbaru. Dan ini, boleh dilihat, ini kamar gaming room Nixia. Dan di semua, misalnya komputernya memang udah yang terbaru, terus juga lengkap dengan konsol PlayStation dan Xbox, dan juga itu semua buat melengkapi aktivitas Nixia saat main game di rumah. Dan Nixia kenalin lagi, tadi ini Fatality yang tadi ada fotonya juga, dia adalah role model Nixia yang bikin Nixia terinspirasi buat bikin website nixiagamer.com. Jadi awalnya, nggak sebagai gaming tim dulu, Nixia bikin website dulu nixiagamer.com, awalnya hanya untuk asip tulisan-tulisan review Nixia tentang gaming dan juga hardware komputer. Karena Nixia ketemu dia, waktu dia datang, ini Fatality ini adalah juara dunia, legend banget, sering juara di game jenis FPS juga, judul gamenya adalah Quake. Nah, kalau dia ini memang angkatannya angkatan, angkatan 80-an mungkin Fatality ini. Dan akhirnya karena dia udah sukses juga di dunia industri gaming dan IT, ya Nixia terinspirasi dari dia, sampai akhirnya membuat website nixiagamer.com dan juga gaming tim NXA Ladies. Dan ini waktu foto sebelah kanan, waktu ketemu lagi di 2013, jadi pertama ketemu di 2011, kemudian di 2013 ketemu lagi. Dan Nixia udah minta izin sama dia kalo website nixiagamer.com itu terinspirasi dari dia dan dia seneng banget bisa jadi role model Nixia disini. Apa sih website nixiagamer.com itu, ya tadi Nixia udah jelasin juga, semua barang-barang IT ataupun gaming year, itu Nixia tulis. Dan memang semua adalah model sendiri, Nixia dulu lulus SMA, langsung masuk ke kantor, kantoran, kerja kantoran di dunia gaming juga. Lalu selain website juga ada channel YouTube, isinya video review, lalu kalo dulu ini gaming jenis kayak gini misalnya ada motherboard, ada VGA, ada laptop. Itu dulu awalnya mungkin mesti modal sendiri dari hasil nabung, tapi seiring jalannya waktu banyak yang tertarik, minjemin. Diminjemin aja Nixia udah tenang, gak apa-apa dibalikin lagi seminggu kemudian gitu. Yang penting Nixia udah foto, udah nulis, udah nyobain, udah ngetes secara maksimal nih, terbaru loh gitu. Sampai akhirnya, sekarang tuh bisa dihak milik, itu kebanggaan banget dipercaya buat milikin produk hardware. Mungkin kalo dengan gaji sendiri ya bisa belilah, gampang. Tapi kalo dikasih gratisan tuh rasanya beda banget. Karena emang hobi dan passion Nixia tuh lebih ke dunia IT sama gaming. Ini tentang NX Gaming, waktu dulu sih awalnya 2011, sebenernya cuma komunitas, sampai akhirnya Nixia bikin tim isinya wanita semua. Dan ini tim Nixia di tahun NX Ladies, di tahun 2016, waktu itu tiga divisi, jadi gak cuma game FPS atau CS aja. Jadi waktu 2016 itu kita ada tiga divisi, tiga game berbeda. Yang pertama CSGO atau Overwatch, satu tim. Kemudian juga ada tim Dota 2 dan juga tim League of Legends. Tapi sekarang ini cuma tersisa Nixia lanjutin di tim Overwatch sama di Dota-nya aja. Ini kalo lagi turnamen, dan Nixia juga bikin NX Series ini beda dengan tim gaming kebanyakan di Indonesia. Yang biasanya cuma fokus satu game aja. Waktu Nixia bikin di 2011, itu semua game FPS, tembak-tembak, itu Nixia ikutin turnamennya. Dan tadi sih bisa dilihat di awal tuh ada achievement di tim NX Ladies juga gak cuma di satu game aja. Lalu Nixia juga bikin tim NX Ladies karena pengen memfasilitasi para wanita-wanita yang hobinya main game. Yang merasa punya skill di dunia game, tapi kayak malu buat ikut turnamen. Kalo engga, malu. Karena kalo mau join tim cowok tuh suka di underestimate. Ah, kurang seimbang lah skillnya atau gimana. Jadi Nixia membuka kesempatan buat wanita-wanita yang suka main game buat join ke tim NX Ladies tadi. Lalu, dan sampai akhirnya tim NX Ladies ini Nixia yang manage, Nixia yang mendirikan dan semua Nixia fasilitasi dengan gaming jiru terbaru dan juga Nixia gaji per bulannya. Saat Nixia masuk ke media, medianya baik media cetak maupun media macam-macam. Jadi Nixia, impian Nixia juga pengen banget memasyarakatkan industri gaming ke masyarakat luas di Indonesia. Dan seneng banget akhirnya bisa diliput banyak media dan akhirnya semakin banyak orang tua yang mungkin tadinya masih underestimasi, masih menganggap negatif dunia game dari Nixia. Dan Nixia bisa sharing di media-media ini apa sih yang Nixia dapetin dari main game atau jadi profesional gamer. Ini sih liputannya aja. Dan ini waktu liputannya daftar list list di liput TV atau talk show. Dan ini untuk sosial media Nixia, bisa dicari di Facebook di Nixia Gamer dan Instagram juga di Nixia. Dan ini juga ada sponsor juga, ini sejak 2013. Nixia bangga banget bisa di-sponsori tiga brand IT. Jadi salah satu tim gaming itu salah satu impiannya adalah pengen di-sponsori oleh brand gaming atau IT. Dan tim Nixia seneng banget udah bisa mencapai hal itu. Dan Nixia juga pengen sharing juga kalau misalnya di dunia gaming gak melulu cuma jadi atlet game, gak melulu cuma jadi profesional gamer. Tapi ini ada misalnya bisa jadi shotcaster, bisa jadi youtuber, dengan gameplay kita. Terus juga bisa jadi game reviewer. Atau mungkin jadi media, ya memang Nixia juga awalnya sebagai media. Jadi bisa ikut meliput acara-acara event gaming dan IT. Kemudian juga reviewer dan Nixia mau sharing yang udah Nixia dapetin sebagai profesional gamer disini. Jadi Nixia sendiri gak profesional gamer, cuma main game, gak cuma latihan. Gak cuma latihan dengan tim, tapi sebagai reviewer juga yang tadi Nixia sebutin. Tentunya ada penghasilan dari sponsor, kemudian disupport produk gaming gear dan hardware terbaru. Dan paling bangga lagi diundang ke event-event internasional gaming atau IT. Dan mungkin kalau misalnya keluar negeri ke acara Computex yang isinya IT atau komputer semua, bisa lah kalau dengan uang sendiri atau mau liburan keluar negeri gampang. Tapi disini Nixia bangga nya karena hobi main game di invite ke acara IT dan acara gaming di luar negeri. Juga kalau menang bisa dapet hadiah dari turnamen dan juga bisa bertemu dengan orang-orang baru, koneksi baru. Dan juga dengan vendor, mungkin vendor-vendor brand IT di luar waktu keluar negeri di acara-acara seperti itu. Dan Nixia juga mau share tentang gimana sih partisipasi wanita di dunia teknologi. Ya emang banyak banget yang bilang ini gak cocok lah buat wanita atau gimana. Banyak direndahkan mungkin skill-nya dianggap kurang sama cowok. Tapi kalau kamu gak punya skill, jangan malu untuk ditunjukkan. Karena sekarang jamannya udah canggih banget. Semua gak cuma cowok aja yang bisa teknologi, tapi cewek juga harus bisa. Dan gak cuma ngandelin cowok jadinya. Dan semoga wanita jangan putus rasa kalau misalnya dianggap gak ada apa-apanya sama cowok. Terus untuk harapan dan cita-citanya, di Indonesia sendiri tentang game dan teknologi udah banyak didukung. Banyak banget event ataupun banyak banget didukung pemerintah juga kalau di dunia gamingnya. Jadi buat kalian yang tertarik di dunia game dan teknologi, jangan langsung aja misalnya kalau misalnya suka game ya bisa jalanin terus hobi kalian. Dan untuk suka teknologi ya mungkin bisa apply ke perusahaan-perusahaan di dunia teknologi juga. Oke mungkin sekian dari Nixia. Kali ini kan Mbak Nixia jago main game ya. Gak, gak sih. Gak afdal kalau disini gak main game. Nah kalau kita tantang main game mau main apa Mbak? Sebetulan Nixia lagi fokus di game Overwatch buat kompetisi jadi kita mau main Overwatch. Boleh. Oke. Game ini Overwatch ini unik ya karena dia setiap yang dimainkan hero nya berbeda-beda kayak sekarang yang dimainkan ini satu lawat satunya. Hero nya Hanzo dia menggunakan panah. Ya satu kosong untuk Tixia. Oke. Ini sepertinya mencari lima poin. Dan ini hero nya Diva dia menggunakan mecha. Buka aja Bukalapak. Buka aja Bukalapak. Kania-Rakurutah. Kania. Terima kasih.